Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kembali berjumpa dengan kami di channel Media Bintang, agar kiranya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hendaknya. Kali ini kita akan bahan tentang kisah Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Awal mula dipanggil sang raja, ketika suatu hari sang raja sedang mencari penggantinya. Ia berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang mau bertanggung jawab menjalankan amanah umat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Di hadapan seluruh rakyatnya, raja itu berkata, Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak akan marah-marah, kepadanya akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua, ucap sang raja kepada rakyatnya. Lalu pada saat itu berdirilah seorang pemuda bernama Bashar sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, hamba sanggup tegas Nabi Zulkifli, berulang-ulang sang raja kemudian bertanya kepada rakyatnya. Namun tidak ada yang menjawab selain sang pemuda tadi. Terpilihlah Bashar menggantikan sang raja, dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli yang berarti. Orang yang sanggup memegang janji, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Nabi Zulkifli memimpin negeri Syam dengan baik. Beliau sangat mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan dirinya dan keluarganya. Dia memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, serta selalu sabar dalam keadaan apapun tidak pernah marah-marah. Sifat sabar yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli sudah seyokianya dijadikan teladan oleh seluruh umat Islam baik saat beribadah maupun saat berkomunikasi dengan orang lain. Berikut ini kisah Nabi Zulkifli alaihi salam tentang kesabaran yang luar biasa. Sejak diangkat menjadi raja pengganti, Nabi Zulkifli alaihi salam tetap hidup dalam kesederhanaan. Hal tersebut sesuai dengan janjinya, ia pun melaksanakan puasa di siang hari dan beribadah di malam hari secara istikomah. Suatu hari Nabi Zulkifli alaihi salam merasakan kelelahan yang teramat sangat. Setelah mengurusi rakyatnya ia tidak langsung istirahat. Bisa dibilang waktu tidurnya digunakan untuk beribadah. Setelah menjadi raja Nabi Zulkifli alaihi salam tidak luput dari beragam ujian termasuk ujian yang datang dari rakyatnya sendiri. Ada beberapa kaum yang datang ke kerajaan dan berencana menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihi salam. Pada waktu itu, Nabi Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk turut berperang untuk melawan kaum pasukan pemberontak. Namun rakyat yang telah ia sejahterakan justru menolak dengan alasan takut mati. Pada saat itulah iblis mengirimkan golongan syaitannya untuk menggoda. Syaitan datang ke istana dalam wujud manusia laki-laki rakyat jelata yang meminta keadilan hukum pada raja. Meski para pengawal kerajaan bahwa raja sedang beristirahat, tapi syaitan tidak peduli dan terus memaksa ingin bertemu dengan raja. Mengetahui hal ini, Nabi Zulkifli meminta tamunya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan istana. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli alaihi salam berangkat menuju ruang pengadilan. Dan walaupun sesampainya di sana ternyata tamunya tidak ada di sana, dan saat ditunggu tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada keesokan harinya, dan Nabi Zulkifli alaihi salam tetap tidak terpancing amarahnya. Untuk yang ketiga kalinya, syaitan berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Zulkifli alaihi salam, dan mengetuk pintu kamar tempat Nabi Zulkifli alaihi salam beristirahat. Tetapi dengan begitu saja Nabi Zulkifli alaihi salam menemaninya, sampai akhirnya setan menyerah dan mengaku ia dikirim oleh iblis untuk menggoda dan memancing emosi Nabi Zulkifli alaihi salam. Gagal sudah rencana setan untuk membuat Nabi Zulkifli alaihi salam marah dan ingkar akan janjinya. Mereka mau turut serta berperang dengan syarat telah ada jaminan bahwa mereka tidak akan mati di medan pertempuran. Akhirnya Nabi Zulkifli alaihi salam berdoa kepada Allah SWT, memohon agar kaumnya diselamatkan pada saat peperangan berlangsung. Doa tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga seluruh pasukan Nabi Zulkifli alaihi salam yang terdiri dari rakyat jelata berhasil memenangkan pertempuran dan kembali dengan kondisi selamat tanpa ada yang gugur. Hingga akhir dari kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihi salam rakyat merasakan hidup tentram dan sejahtera. Peninggalan Nabi Zulkifli alaihi salam masih bisa dilihat di seluruh kota kecil bernama Kilf di selatan Bagdad. Di antara kota Hilah dan Nahzab di tepi sungai Efrat, terdapat makam. Makam tersebut diyakini oleh penduduk sekitar sebagai makam Nabi Zulkifli alaihi salam. Wa'lohualam bisawab.